. Hampir seribu muslim rohingya dari Myanmar telah tiba di Aceh dalam enam hari terakhir. Mereka termasuk lima kelompok berisi perempuan dan anak-anak yang terapung selama berhari-hari di laut. Sebelumnya, satu kelompok yang berjumlah lebih dari 240 orang dua kali ditolak pendaratannya oleh warga di Kabupaten Aceh Utara, sehingga memicu kekhawatiran dari Organisasi Hak Asasi Manusia. Rombongan pengungsi tersebut akhirnya mendarat di Kabupaten Birweun pada Minggu, 19 November 2023, pagi. Pemerintah Indonesia diminta segera turun tangan dalam menyelesaikan polemik yang muncul akibat kedatangan lebih dari 800 pengungsi rohingya dalam sepekan terakhir di Aceh. Direktur Koalisi Ngoham Aceh, Hairil, mengatakan upaya itu harus dilakukan guna menghindari potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat. Rangkaian penolakan oleh beberapa kelompok warga terhadap pengungsi rohingya telah terjadi di Kabupaten Biren dan Kabupaten Aceh Utara. Kepala Desa Lapang Barat di Kabupaten Biren, Aceh, Muhtar Yusuf mengaku bahwa warganya meminta para pengungsi itu untuk segera dipindahkan. Kalau hari ini belum juga dipindahkan, mungkin mereka akan diangkut sama-sama oleh warga, kata Muhtar di lokasi pengungsi, Senin 20 November. Sementara, pengungsi rohingya mengaku pasrah. Jika masyarakat Indonesia menolak, maka Allah akan tunjukkan jalan lain, kata salah satu pengungsi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!